Di suatu tempat di dunia roh sejati, ada tempat misterius dengan aura aneh. Bahkan seorang kaisar semu tidak berani datang ke sini. Karena disinilah si katak setengah itu mendarat. Di dalam gua, rantai misterius istana iblis mengunci si katak setengah itu. Pada saat ini, katak setengah itu berjongkok di sana. Tubuhnya yang tinggi tidak bergerak sama sekali, seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Di belakangnya, istana iblis memancarkan ki iblis yang mengerikan. Si katak setengah menutup matanya seolah sedang tidur. Tiba-tiba ia membuka matanya karena merasakan ada seseorang yang datang. Di luar sandong, sesosok pemuda berjalan masuk. Kamu di sini, kata si katak setengah. Naga siaotian masuk, mengangguk, dan berkata, aku di sini. Apakah orang-orang yang kamu panggil sudah datang? Si katak setengah itu menatap ke langit dan berkata, sebentar lagi. Aku bisa merasakan aura mereka. Mereka akan segera datang. Beberapa hari kemudian, di bintang-bintang terdekat, beberapa meteor jatuh. Setelah meteor-meteor ini terbuka, orang-orang keluar satu demi satu. Orang-orang yang datang sebelumnya semuanya muda, dan yang memimpin mereka adalah seorang wanita muda. Rambut emasnya menari-nari tertiup angin bagai api. Setelah dia tiba, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan berkata, sembunyikan informasimu dan ikuti aku. Total ada enam orang. Kenam orang ini terbang ke langit dan turun menuju alam roh sejati. Tak lama kemudian, mereka tiba di dunia roh sejati dan segera terbang ke arah timur. Selama waktu itu, mereka bertemu dengan beberapa kultifator kuat dari sekte Tanah Suci. Mereka melihat bahwa wanita pirang itu cantik dan ingin memulai percakapan dengannya. Namun, mereka ditampar oleh wanita pirang itu. Beraninya kau menyerang kami. Tahukah kau siapa kami? Aura orang-orang ini sangatlah menakutkan. Faktanya, dua di antara mereka adalah orang bijak agung, dan kekuatan mengerikan yang mereka miliki membuat mereka semakin percaya diri dari sebelumnya. Keduanya adalah orang-orang yang telah menerobos puncak besar wilayah Tandus Timur. Patuhlah dan datanglah padaku. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati tanpa tanah pemakaman. Kedua orang suci tertinggi itu mencibir. Wanita berambut emas itu mendengus dingin. Tubuhnya berkelebat dan dia berjalan mendekat seperti sambaran petir emas. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama orang-orangnya, meninggalkan kedua orang suci tertinggi di sana. Saat berikutnya, tubuh mereka terbelah dan mereka jatuh ke tanah, mati. Dia membunuh seorang Supreme Saint dengan satu gerakan. Jelaslah bahwa orang-orang ini sangat berkuasa. Berengsek. Di sebuah gua kuno yang berada di Tanah Suci Empat Simbol, seorang lelaki tua membuka matanya. Dia adalah seorang kaisar semu. Dia merasa aura kedua muridnya telah menghilang. Mereka pasti telah terbunuh. Kedua muridnya telah menjadi orang bijak agung. Betapa mengerikannya itu. Bakat mereka tak tertandingi. Di masa mendatang, ia bahkan mungkin menjadi seorang kaisar semu. Namun sekarang, dia benar-benar telah jatuh. Dia tidak dapat menerimanya. Pada saat berikutnya, dia merobek ruang itu dan menyerang ke arah wanita berambut emas itu. Kedatangan seorang kaisar semu akan sangat kuat. Lebih jauh lagi, empat simbol Tanah Suci mengolah fisik. Oleh karena itu, satu pukulan saja dapat menciptakan dunia yang luas. Wanita berambut emas itu mencibir. Kau sedang mencari kematian. Pisau terbang berwarna emas muncul di tangannya. Ada cahaya keemasan yang sangat menakutkan berkedip-kedip di atasnya. Belati terbang itu melesat, melesat melintasi langit dan menembus dahi sang kaisar semu. Mata sang kaisar semu itu membelalak. Sampai kematiannya, dia menolak untuk percaya bahwa dia akan dibunuh oleh seorang wanita. Ayo pergi. Wanita berambut emas itu memimpin kelompok itu maju. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah gua misterius. Setelah masuk, wanita pirang itu berlutut dengan satu kaki dan berkata, Salam, Tuanku. Anda akhirnya di sini. Di depan, si katak setengah sangat bersemangat. Namun, dia segera mengerutkan kening. Mengapa hanya kamu yang ada di sini? Apakah tidak ada kaisar agung? Ya, ada. Kali ini, ada kaisar agung, tiga raja sembilan mahkota, dan beberapa kaisar semulainya. Kita adalah pelopornya. Wanita pirang itu berkata dengan hormat. Dia adalah salah satu dari sembilan raja mahkota. Seorang kaisar agung. Itu sudah cukup. Si katak setengah mengangguk. Meskipun hanya ada satu orang, kaisar agung adalah eksistensi yang dapat menghancurkan alam semesta. Seorang kaisar agung sudah cukup untuk menghancurkan istana iblis ini. Ia bertanya-tanya raja agung yang manakah itu? Si katak setengah juga bingung. Bagaimanapun, ini terjadi seratus ribu tahun yang lalu. Selanjutnya, si katak setengah bersiap dan menunggu dengan sabar. Namun, wanita berambut emas itu berkata, Tuanku, sekarang bukan saatnya untuk turun. Kami telah menghabiskan banyak upaya untuk datang ke sini. Jadi kali ini, kita harus membawa beberapa hal kembali. Dimengerti, ayo pergi. Si katak setengah mengangguk. Di dunia nol, ada banyak tempat misterius yang bahkan tidak dapat dilihatnya. Kali ini, dia akhirnya turun. Kalau dipikir-pikir lagi, Bian pasti tidak akan menyianyiakan kesempatan ini untuk mendapatkan sesuatu. Wanita berambut emas itu meninggalkan dua orang di sini untuk menjadi bawahan si setengah katak. Adapun empat orang lainnya, mereka melayang ke langit dan terbang menuju benua tengah. Kali ini, selain menyelamatkan si setengah katak, wanita berambut emas itu juga punya misi lain, yaitu menyelidiki dinasti Abadi Yuhua. Jika memungkinkan, dia bisa menghancurkan dinasti Abadi Yuhua dan membawa kembali beberapa harta milik dinasti Abadi Yuhua. Faktanya, bukan hanya dia saja, bahkan Kaisar Agung yang hendak turun pun punya misi seperti itu. Ketika mereka tiba di Zongsu, wanita berambut emas itu mengeluarkan cermin delapan trigram yang indah dan mulai menyelidiki. Di cermin delapan trigram, ada jarum yang terus berputar. Ketemu, ayo, mereka menemukan lokasi dinasti Abadi Yuhua dan kemudian segera bergerak. Ketika mereka tiba di tanah tempat dinasti Abadi Yuhua berada. Ini adalah gunung yang sangat luas. Dinasti Abadi Yuhua pernah menciptakan sebuah legenda. Itu terlalu menakutkan, tetapi pada akhirnya, itu tetap menurun. Konon katanya sudah tenggelam ke dalam tanah. Seratus ribu tahun kemudian, Lin Xuan bahkan pergi ke dinasti Abadi Yuhua. Dari Zongzulah ia masuk melalui celah besar. Tanpa diduga, dinasti Abadi Yuhua telah menghilang seratus ribu tahun yang lalu. Ayo kita lakukan. Mata wanita berambut emas itu memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Rambut emasnya menari cepat saat dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Sembilan pedang terbang berwarna emas muncul di sekelilingnya, memancarkan cahaya menyilaukan saat menebas para kultifator di bawah alam Raja Beladiri. Tiga orang lainnya juga mengambil tindakan. Di tangan mereka, mereka memegang tiga butir manik-manik. Pada setiap butir manik-manik, ada tanda misterius yang berkedip-kedip di atasnya. Jelas, ini adalah harta karun rahasia. Semua orang ini datang dengan harta karun. Pada ketiga manik-manik itu, cahaya yang mengerikan juga bersinar ke tanah. Seluruh tanah bergetar hebat. Pada saat yang sama, wanita berambut emas itu melambaikan lengan bajunya, dan sebuah formasi susunan muncul, menutupi langit dan bumi, menghalangi yang lain untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, semua binatang buas dan orang-orang kuat di sekitarnya menoleh untuk melihat. Namun, tak lama kemudian, mereka menoleh ke belakang. Apakah tadi itu hanya ilusi? Mengapa saya merasa seperti ada yang menyerang? Tidak terjadi apa-apa. Orang-orang ini sangat bingung. Tentu saja, mereka tidak bisa menyembunyikannya dari semua orang. Setidaknya, Kaisar Sia pasti tahu. Akan tetapi, Kaisar Sia sedang tidak berminat untuk memedulikan semut-semut kecil ini. Itu hanya Raja Sembilan Mahkota, dia tidak peduli padanya. Sekarang, dia sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Karena dia merasakan ada suatu kekuatan dahsyat di alam semesta yang semakin mendekat. Itulah kekuatan seorang Kaisar Agung. Itu adalah kekuatan yang melampaui segalanya. 5.822 Lin Suan pun tidak diam. Dia tahu bahwa seorang ahli mengerikan dari tanah dewa telah tiba. Dia sedang menyiapkan formasi. Pada saat yang sama, sekelompok orang mengelilinginya. Mereka semua berasal dari ras iblis, termasuk klan iblis langit, sekte iblis, dan sekte iblis bumi. Mereka dipimpin oleh tiga pemimpin klan ke Lin Suan. Mereka berkata, Tuhan muda, kami telah mengumpulkan venanaga tingkat tertinggi untukmu. Bisakah Anda mengajari kami kekuatan super sekarang? Ada sedikit gairah di mata mereka. Ya, Lin Suan mengangguk. Kemudian, dia memberikan segel dewa iblis kepada mereka. Orang-orang ini bertindak seolah-olah mereka telah menerima harta karun. Namun, kekuatan super Kaisar Agung benar-benar terlalu sulit untuk dikembangkan. Ada banyak hal yang tidak mereka pahami, jadi mereka hanya bisa bertanya kepada Lin Suan. Anda tidak menyerang pada waktu yang tepat. Juga, kecepatan ki iblismu terlalu lambat. Gandakan saja. Tidak, ini saatnya untuk menggunakannya. Lin Suan sedang dalam suasana hati baik yang langka, jadi dia mengajarkan hal ini kepada ras iblis. Semua ahli ras iblis membelalakkan mata mereka. Mereka berkultivasi sesuai metode Lin Suan. Mereka menemukan bahwa kultivasi mereka memang jauh lebih cepat. Sebelumnya, beberapa pakar generasi tua masih belum yakin. Mungkinkah anak ini memiliki lebih banyak pengalaman daripada mereka. Namun sekarang, mereka telah sepenuhnya takluk. Bahkan tetua agung dan leluhur pun harus bersikap hormat di depan Lin Suan. Hal ini membuat yang lain tercengang. Alasannya adalah karena orang-orang itu semuanya ahli dan mampu menyapu bersih seluruh wilayah. Namun sekarang, mereka begitu menghormati seorang pemuda. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tentu saja, ini menunjukkan bahwa Lin Suan lebih kuat. Di pihak ras iblis, banyak wanita muda dan cantik memandang Lin Suan dengan mata berbinar. Mereka bahkan sangat memperhatikan Lin Suan. Kalau saja mereka bisa mengikuti jejak orang tersebut, niscaya prestasi mereka di masa depan tidak akan terbatas. Wanita-wanita sekte iblis ini cantik, tetapi mereka tidak bisa memikat mata Lin Suan. Dalam hal ini, para wanita dari sekte iblis hanya bisa menghela nafas. Wanita macam apa dia, hanya dia yang memenuhi syarat untuk berdiri di sisinya. Setelah mengajarkan orang-orang sekte iblis kekuatan super, Lin Suan bergerak lagi. Dia pergi untuk memeriksa formasi eksekusi abadi dan membantu naga merah bergerak bersama. Formasi eksekusi abadi belum selesai. Namun, aura mengerikan itu sudah mulai menyebar. Untungnya, itu dibuat di dunia pedang. Kalau tidak, yang lain pasti langsung menemukannya. Bahkan si katak setengah mungkin harus bergerak lebih dulu. Namun sekarang, semuanya baik-baik saja. Pada hari ini, pemimpin sekte iblis melaporkan sebuah berita. Melaporkan kepada Tuan Muda Lin, keadaan tidak baik. Ada berita dari benua tengah bahwa harta karun langka telah muncul. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan mengerutkan kening. Dia telah berada di dunia ini selama ini. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan situasi di luar. Bagaimana situasi di Zongsu? Mungkinkah itu dinasti Xia besar? Pemimpin sekte iblis dari sekte iblis. Katanya, tidak, itu dari tempat lain. Konon cahaya itu berasal dari bawah tanah. Itu sangat mengerikan. Hal itu telah menggemparkan seluruh dunia. Namun, cahaya itu segera menghilang. Jelas bahwa seseorang telah menggunakan formasi untuk menyembunyikannya. Sekarang, banyak orang sudah pergi untuk menyelidiki. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada Tuan Muda. Setan-setan ini sekarang sepenuhnya tunduk kepada Lin Suan dan menghormati Lin Suan. Bahkan tiga pemimpin sekte harus meminta pendapat Lin Suan. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia menyipitkan matanya. Dia menggunakan rinegan dan melihat ke benua tengah. Di langit di atas benua tengah, sebuah mata ilusi muncul. Itu menyebabkan jiwa orang-orang di benua tengah bergetar. Sungguh mata yang mengerikan. Ini adalah mata Dao Surgawi milik Lin Suan. Dia sedang menyelidiki situasi di benua tengah. Tempat ini berada di bawah teknik mata kuat Lin Suan. Dia akhirnya menemukan masalahnya. Terlebih lagi, lokasi tempat itu mengejutkan Lin Suan. Ini bukan tempat biasa. Jangan lihat tempat ini. Sekarang sudah sepi. Namun, Lin Suan datang dari seratus ribu tahun di masa depan. Dia tahu bahwa bumi di tempat ini telah retak dan ada kehidupan yang sangat luar biasa di bawahnya. Dinasti Abadi Yuhua. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kekaisaran bangunan besar. Saat itu, Dinasti Abadi Yuhua penuh dengan orang-orang kuat. Pusat kekuatan yang paling kuat, para penguasa, sangatlah menakutkan di antara para kaisar agung. Selain itu, ada banyak kaisar semu. Saat itu, mereka ingin bersama-sama mencapai keabadian. Pada akhirnya, mereka gagal. Mereka tidak menyangka bahwa ada seseorang yang benar-benar menargetkan Dinasti Abadi Yuhua sekarang. Siapa itu? Apakah itu Dinasti Xia Besar? Lin Suan tidak tahu. Dia sangat sibuk sekarang dan tidak punya waktu untuk pergi dan melihat keadaan. Oleh karena itu, dia meminta orang-orang sekte setan untuk pergi. Pergi dan selidiki, lalu kembali dan laporkan padaku. Setelah orang-orang dari sekte iblis mendengar ini, mereka sangat gembira. Iya, Tuhan muda, kami pasti akan menyelesaikan misi tersebut. Orang-orang dari sekte iblis dengan cepat naik ke langit dan menuju ke benua tengah. Karena Lin Suan memberi mereka lokasinya, sekte iblis bertindak lebih cepat daripada keluarga dan sekte lain, dan mereka segera menemukannya. Ketika mereka sampai di sekitarnya, mereka memang melihat formasi susunan itu. Ini tempatnya, ayo kita lakukan. Orang-orang sekte iblis ini baru saja berkultivasi, jadi mereka tidak mempunyai peluang. Meskipun mereka belum menguasainya, kekuatan-kekuatan gaib Kaisar Agung sudah sangat mengerikan. Dia memukul begitu kerasnya sehingga formasi itu mulai bergetar. Di dalam formasi susunan, orang-orang di tanah dewa mengerutkan kening. Seseorang melihat formasi susunan mereka. Siapakah orang itu? Apakah itu Kaisar Agung? Salah satu wajah orang tersebut menjadi sangat jelek. Wanita yang memimpin kelompok itu berkata, tidak mungkin. Jika Kaisar Agung bergerak, apalagi formasi susunannya, kita semua akan berubah menjadi abu. Sekarang, formasi susunan itu hanya berguncang. Sepertinya seseorang secara tidak sengaja menemukan formasi susunan kita. Abaikan saja. Begitu dia selesai berbicara, formasi susunan itu bergetar lagi. Sepertinya ini bukan kecelakaan. Kirim seseorang untuk menyelesaikannya. Mendengar ini, seorang pria setengah baya di antara mereka berjalan keluar. Setelah dia keluar, dia menemukan banyak orang. Orang-orang ini memiliki aura iblis yang mengerikan dan sangat menakutkan. Namun, di matanya, mereka tampak menghina. Pria paru baya yang keluar bernama Sikong San. Dia adalah anggota keluarga Sikong di bawah Bian. Karena kekuatan dan bakatnya, dia sangat dihargai oleh Bian. Oleh karena itu, dia ada di sini untuk menjalankan misinya. Baginya, orang-orang ras iblis itu hanya semut. Dia berkata dengan dingin, Berlututlah dan terimalah kematianmu. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Siapa kamu? Pemimpin sekte iblis juga seorang ahli. Namanya adalah Mo Xiao. Ketika dia melihat seseorang keluar, dia sangat waspada. Sepertinya kalian semua ada di balik semua ini. Kembalilah bersamaku dengan patuh dan tunggu Tuhan muda menangani kalian. Kau sedang mencari kematian. Sikong San marah. Jejak cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Lalu, sebuah tangan besar datang menamparkan seperti gunung kuno. Di sisi lain, Mo Xiao meraung. Tekan dia dan bawa dia kembali. Kali ini, sekte iblis membawa 36 ahli. Para ahli ini semuanya adalah elit dari sekte iblis. Ketika mereka menyerang, mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Namun, saat itu mereka bertukar pukulan dengan pihak lain. Orang-orang dari sekte iblis berteriak kesakitan. Tubuh mereka dengan cepat hancur berkeping-keping. Tidak, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Mo Xiao juga sangat ketakutan. Tubuhnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Jiwanya ketakutan dan ingin melarikan diri. 5.823 Dia tahu bahwa Mo Xiao terlalu kuat. Mo Xiao sudah menjadi kaisar semu. Dia pikir dia akan berhasil kali ini. Akan tetapi, segala sesuatunya telah melampaui harapannya. Mo Xiao berhasil melukainya parah dengan satu serangan telapak tangan. Bahkan di antara para kaisar semu, ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Xiao Chen bertanya-tanya berapa banyak raja mahkota yang dia miliki. Mencoba melarikan diri. Si Kong Shan mencibir, Tidakkah kau pikir sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang? Hembusan angin bertiup, Menyelimuti jiwa Mo Xiao dan menariknya kembali. Mo Xiao berteriak ketakutan, Aku dari gerbang iblis. Jika kau berani menyerangku, Gerbang iblis tidak akan membiarkanmu lolos. Seluruh ras iblis pun tidak akan membiarkanmu lolos. Si Kong Shan tertawa, Kau pikir kau bisa mengalahkanku. Tidak peduli berapa banyak dari kalian, Kalian hanyalah semut di mataku. Kalian tidak pantas dibandingkan denganku. Katakan padaku, Siapa yang mengirimmu ke sini? Bagaimana Anda menemukan formasi kami? Mata si Kong Shan bersinar dengan cahaya dingin Saat ia mulai menghancurkan jiwa Mo Xiao. Mo Xiao berteriak putus asa. 36 ahli yang dibawanya semuanya terbunuh Hanya dengan satu serangan telapak tangan. Mo Xiao adalah satu-satunya yang masih hidup. Namun, Tampaknya dia tidak akan mampu bertahan lama. Orang-orang gerbang iblis sangat gembira. Mereka terlalu bangga dengan masalah ini. Dua sekte lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jika mereka berhasil, Mereka pasti akan ditempatkan pada posisi penting. Namun, Tidak butuh waktu lama bagi lebih dari 30 tablet giyok jiwa untuk hancur. Pemimpin gerbang iblis tercengang. Bagaimana ini mungkin? Apakah mereka semua mati? Dua sekte lainnya juga terkejut. Awalnya mereka mengejek Mo Xiao, Tetapi sekarang, Mereka begitu ketakutan hingga tidak bisa berbicara. Sekalipun mereka yang mengirimkan susunan pemain seperti itu, Itu akan tetap yang terbaik. Namun, Mereka semua terbunuh begitu cepat. Apa yang terjadi? Pemimpin gerbang iblis tercengang. Sepertinya kita perlu pergi dan menyelidiki. Ketiganya berdiskusi dan memutuskan untuk pergi. Namun, Lin Suan keluar saat ini. Dia juga menyipitkan matanya setelah mengetahui situasinya. Mungkinkah seseorang dari alam paramita telah tiba terlebih dahulu? Katanya, Jangan pergi. Aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Dia tidak tahu apakah itu seseorang dari alam paramita atau salah satu klan di alam paramita. Lin Suan pernah bertarung dengan alam paramita sebelumnya. Dia tahu bahwa alam paramita di tanah dewa sangat kuat. Dia memiliki banyak sekte dan klan di bawahnya. Satu saja dari mereka akan mampu menyapu bersih seluruh wilayah. Siapa yang akan mereka kirim kali ini? Dia ingin melihat mengapa orang-orang ini ingin menyerang dinasti abadi Yuhua. Dengan sekejap, sosok Lin Suan menghilang. Di sisi lain, di tanah di atas dinasti abadi Yuhua. Jiwa Mosyao telah disiksa hingga berada di antara hidup dan mati. Dia sangat lemah. Si Kong San tertawa dingin dan berkata, Siapa yang mengira kamu ternyata punya nyali? Sampai sekarang kamu masih tidak mau mengatakannya. Mosyao menggertakkan giginya. Aku tidak akan mengatakan apapun. Selain itu, ada Lin Gongzi di belakang kita. Dia sangat kuat. Jika dia datang, dia pasti bisa menyelamatkanku. Lin Gongzi, hahaha, kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu pikir ada orang yang bisa melawanku? Dia mungkin bahkan tidak mampu menangkis satu pukulan pun dariku. Si Kong San mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dia adalah Raja Mahkota 8. Seberapa kuat kekuatannya, dia tidak memandang siapapun. Menurut pendapatnya, di dunia ini, selain Kaisar Agung, tidak ada orang lain. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kamu tidak tahu seberapa kuat Lin Gongzi. Lin Gongzi adalah seseorang yang bisa menjadi Kaisar Agung di masa depan. Mata Mosyao berbinar penuh harapan saat mengatakan hal ini. Jika Lin Gongzi bisa datang, dia akan diselamatkan. Namun, dia segera tertawa getir. Dengan kekuatan Lin Gongzi, mengapa dia secara pribadi datang menyelamatkannya? Dia takut dia akan mati di sini hari ini. Menjadi Kaisar Agung. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang jenius yang ingin menjadi Kaisar Agung? Namun, berapa banyak dari mereka yang berhasil? Berapa banyak orang jenius yang pernah Anda lihat? Lin Gongzi yang mana? Menurutku, dia hanya orang bodoh. Kalau dia berani datang, aku bisa membunuhnya dengan tamparan. Aura yang kuat keluar dari tubuh Sikongshan. Aura ini menyebabkan wajah Mosyao menjadi sangat pucat. Matanya dipenuhi keputus asaan. Bagaimana ini mungkin? Kau menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Mosyao meraung ngeri. Sikongshan tertawa terbahak-bahak. Mengapa aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menghadapi semut sepertimu? Kekuatan sejatiku adalah Raja Delapan Mahkota. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Mosyao putus asa. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Apakah Raja Delapan Mahkota sangat mengesankan? Siapa kamu? Wajah Sikongshan menjadi gelap saat dia berteriak dingin. Ada yang berani meremehkannya. Keluar dari sini. Dia meraung marah. Langit dan bumi runtuh saat seorang pemuda berjalan keluar dari kehampaan. Pemuda itu mengenakan jubah hitam. Wajahnya tampan dan matanya sangat tenang. Namun, kedalamannya sedalam lautan bintang. Tidak terbatas. Siapa kamu? Alis Sikongshan bertaut rapat. Ketika dia melihat pemuda ini, dia tidak tahu mengapa. Dia merasa bahwa pemuda ini tidak dapat diduga. Lin Suan tertawa. Kau benar-benar sampah. Bukankah kau bilang kau akan menamparku? Mengapa kamu tidak dapat mengenali saya sekarang setelah saya ada di sini? Lin Gongsi. Mo Xiao yang berdiri di samping berseru. Dia tidak menyangka Lin Suan benar-benar datang. Dia sungguh sangat bahagia. Inilah harapan di tengah situasi yang tanpa harapan. Dia buru-buru berteriak. Lin Gongsi. Hati-hati. Dia sangat kuat. Dia adalah Raja Mahkota 8. Jangan khawatir. Itu hanya Raja Mahkota 8. Itu bukan masalah besar. Bukannya aku belum pernah membunuhnya sebelumnya. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Sebelumnya, saat dia menjadi Raja 7 Mahkota, dia bisa membunuh Raja 8 Mahkota. Sekarang setelah dia menjadi Raja Mahkota 8, akan mudah baginya untuk membunuh seseorang yang levelnya sama. Apakah dia dipandang rendah? Wajah si Kongshan menjadi ganas. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani meremehkanku. Nak, kau tahu apa akibatnya? Setelah berkata demikian, dia melangkah maju. Suatu kekuatan dahsyat muncul dari tubuhnya, ingin menekan segalanya. Dia mengolah hukum pegunungan. Ada banyak gunung di sekelilingnya, dan ada serpihan ki abadi di sana. Mereka mengelilinginya seperti gunung abadi. Bukan satu, tapi sejuta. Mereka menutupi langit dan bumi, menyebabkan kekosongan seluruh middle ground bergetar hebat. Banyak orang menatap langit dengan ngeri. Ya Tuhan, apa itu? Gunung abadi sedang turun. Di bawah tekanan ini, berlututlah dalam ketakutan. Si Kongshan tertawa sinis. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Lingkungan sekitar Lin Suan sangat tenang, dan kekosongan itu tidak rusak. Ling Chen bagaikan jarum penstabil laut, yang menstabilkan bagian dunia ini. Melihat kejadian ini, pupil mata si Kongshan mengecil. Matilah demi aku. Teknik abadi, tinju seribu gunung. Si Kongshan mengeluarkan teknik pamungkasnya karena dia sangat marah. Sebuah kekuatan yang mengejutkan menyerbu ke arah Lin Suan. Tuan muda, cepat menghindar. Mosi berseru dari belakang. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit saat menghadapi serangan seperti itu. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan jarinya dan mengusapnya pelan di depannya. Langit dan bumi terbelah. Di ujung jarinya, cahaya pedang yang tajam berubah menjadi keabadian antara langit dan bumi. Setelah jari itu, telapak tangan Lin Suan jatuh, dan retakan besar muncul di seluruh dunia. Tinju si Kongshan berhenti di udara, dan matanya melebar. Lalu, dengan bunyi retakan, tubuhnya terbelah menjadi dua. Bagaimana bisa ada teknik pedang yang begitu mengerikan? Si Kongshan tidak dapat mempercayainya bahkan saat dia sedang sekarat. Dia, Raja Mahkota VIII, terbunuh dalam satu serangan. 5824. Guntur bergemuruh antara langit dan bumi. Raja VIII Mahkota telah tumbang. Mo Xiao tercengang. Ini adalah keturunan Dewa Pedang. Kekuatannya terlalu dahsyat. Dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut di tanah. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menyelamatkan hidupku. Lin Suan mengangguk pelan. Lalu, dia melihat ke samping. Mo Xiao segera berkata, ada formasi di sini. Orang ini keluar dari formasi itu. Susunan ini mengerikan. Lin Suan meliriknya dan berkata, memang kuat. Namun, itu bukan masalah bagiku. Matanya dipenuhi keyakinan saat dia bersiap menghancurkan susunan itu. Di dalam susunan itu, orang-orang dari tanah Dewa terus bergerak. Mereka ingin mencabik-cabik Kaisar Agung. Mereka ingin mencari dinasti surgawi Yuhua secara menyeluruh. Namun, pada saat itu, kabut hitam keluar dari salah satu mutiara. Diikuti oleh teriakan. Melihat ini, ekspresi kedua pria berpakaian hitam lainnya berubah. Oh tidak, si Kongshan sudah mati. Wanita yang memimpin kelompok itu juga mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia menoleh. Ini tidak mungkin. Si Kongshan adalah Raja Mahkota 8. Siapa yang bisa membunuhnya seketika? Dua pria berpakaian hitam lainnya mengubah ekspresi mereka. Ada Kaisar Agung di era ini. Mungkinkah Sekte Kaisar Agung telah bergerak? Sebelum mereka bisa menyelesaikan pikiran mereka, formasi itu tiba-tiba berguncang hebat sekali lagi. Kemudian, sebuah retakan muncul dalam formasi itu dan menyebar ke segala arah. Seluruh formasi terbelah. Siapa ini? Di dalam barisan, tiga orang berteriak dengan marah. Wanita yang memimpin disebut Nansan. Pada saat ini, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sendiri yang memasang susunan ini. Tentu saja, dia tahu betapa mengerikannya susunan ini. Namun, itu bisa hancur dalam sekejap. Seberapa mengerikankah orang ini? Apakah itu seorang guru yang tak tertandingi atau sekelompok orang? Dia melihat ke depannya dan segera tertegun. Itu karena dia melihat seorang pria tampan masuk. Dia sendirian. Terlebih lagi, dia seorang pria muda. Dia segera melihat ke sekeliling. Apakah ada penyergapan? Namun, setelah beberapa saat, dia tertegun. Lin Suan berkata, tidak perlu melihat. Aku satu-satunya di sini. Aku sendiri yang bisa menekan segalanya. Sungguh pernyataan yang arogan. Nansan tercengang. Siapa di dunia ini yang berani bersikap kurang ajar di depannya? Seorang pria berpakaian hitam di sebelahnya berkata, Nak, tahukah kamu siapa kami? Kami adalah makhluk abadi di matamu, namun kami tidak berlutut saat melihat makhluk abadi. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Abadi, apakah menurut Anda Anda layak disebut abadi? Dia hanya mengembangkan beberapa seni abadi dan memiliki benih ki abadi. Beraninya kau menyebut dirimu abadi. Kau pikir aku tidak tahu asalmu. Kau dari negeri surgawi. Ketika kedua lelaki berpakaian hitam itu mendengar ini, pupil mata mereka mengerut. Bahkan Nansan menghirup udara dingin. Ada cukup banyak orang yang dapat menemukannya. Namun, sangat sedikit orang yang tahu tentang deity ground. Siapa sebenarnya pemuda di depannya ini? Anda tidak berhak menanyakan hal itu kepada saya. Lin Suan melangkah maju, dan ki pedang dingin yang menggigit muncul di tangannya. Pedang ki langsung meletus. Sialan, sombong sekali. Serang, dua lelaki berjubah hitam di sisi lain meraung marah saat mereka melepaskan teknik abadi mereka yang tak tertandingi. Seni abadi, Hou Tu. Teknik abadi, pedang tanpa hati. Bumi berguncang, dan banyak retakan muncul saat mereka menyerbu ke arah Lin Suan. Di sisi lain, ada teknik pedang aneh yang tampaknya menembus jantung Lin Suan. Namun, Lin Suan melangkah maju dan mengayunkan pedang ki miliknya. Teknik abadi, pedang penentang surga. Pedang kinya terus maju, memotong apapun yang ada di jalurnya. Teknik yang tak tertandingi ini sungguh mengerikan. Kedua pria berjubah hitam itu ketakutan. Mereka ingin menyerang lagi, tetapi sudah terlambat. Pedang ini tidak hanya menghancurkan teknik abadi mereka, tetapi juga menebas mereka. Mereka ingin mundur, tetapi mereka tetap terkena serangan. Keduanya dipotong terpisah. Mengerikan sekali. Mereka ingin pulih, tetapi pada saat itu, pedang lain menebas ke arah mereka. Kali ini, jiwa mereka hancur total. Keduanya tewas dalam keputus asaan dan jatuh ke lautan darah. Pupil mata Nanshan mengecil. Sialan, beraninya kau. Dalam sekejap mata, ketiga bawahannya terbunuh. Ketiganya adalah juara delapan mahkota. Mungkinkah pihak lain adalah juara sembilan mahkota? Ekspresinya sungguh serius tak tertandingi. Aku akan membuatmu menyesali ini. Nanshan mengeluarkan suara gemuruh ketika cahaya terang keluar dari tangannya. Itu adalah seekor anjing laut, dan sangat menakutkan. Auranya melesat ke langit. Kekuatan sang juara sembilan mahkota dilepaskan sepenuhnya. Segel Nanshan. Dia melambaikan tangannya, dan segel itu sungguh mengerikan. Terlebih lagi, ada pemandangan seperti mimpi di sana. Di sana tumbuh pohon-pohon dewa, mata air dan air terjun, serta kabut abadi menyebar. Bangunan-bangunan dan istana-istana megah juga tampak di pegunungan. Jenis segel apakah ini? Mo Xiao yang berada di samping tercengang. Bahkan Master Sekte-Sekte Iblis pun takkan mampu menahan serangan ini. Tidak banyak orang di dunia yang mampu menghalangi serangan ini. Lin Suan mendengus dingin dan melontarkan pukulan. Biarkan aku merasakan kekuatan juara bermahkota sembilan. Dia tidak perlu menggunakan kartu trufnya untuk bertarung melawan juara bermahkota sembilan itu. Tinju emas itu menembus langit dan bumi. Itu seperti seekor burung gagak emas purba yang terbang dan bertabrakan dengan Nanshan. Suara yang memekakkan telinga terdengar dan api menari-nari dan ilusi memenuhi udara. Anjing laut pegunungan selatan telah hancur. Kamu biasa saja. Lin Suan menggunakan Tinju Dewa Sembilan Matahari lagi. Rasanya seperti ribuan matahari muncul di langit dan menyerang dengan cepat. Ledakan, ledakan. Nanshan dipukuli hingga dia terus mundur. Darahnya mendidih dan ekspresinya jelek. Sialan, beraninya kau meremehkanku. Dia mengeluarkan seruling dan memainkannya. Suaranya menusuk telinga menembus langit. Jiwa Mosiao segera terbelah. Tidak, dia putus asa. Namun untungnya, Lin Suan meledakan sebuah hukum dan menyelimutinya. Serangan jiwa, aku tidak menyangka kamu ahli dalam hal ini. Akan tetapi, itu masih belum cukup. Lin Suan membentuk segel tangan dan diagram Taiji muncul di depannya, berputar perlahan. Itu sangat misterius. Diagram Taiji terbang dan pedang yin yang muncul, menebas sembilan langit. Ia melawan suara seruling. Diagram yin yang terlalu misterius. Aura yang dipancarkannya jatuh. Suara aneh itu tidak dapat menembusnya sama sekali. Berengsek. Nanshan meraung. Dia melambaikan tangannya, dan ekor muncul di belakangnya. Ekor binatang iblis macam apa ini? Itu ditutupi oleh sisik, dan itu sangat aneh. Begitu ekornya muncul, ia menghantam diagram Taiji, mencoba mengendalikannya. Kemudian, dia memainkan seruling dan bergegas menyerang Lin Suan. Suara keheningan. Kali ini, itu bisa menghancurkan jiwa. Rinegan Lin Suan terbang keluar. Dao surgawi, mata surga. Suatu sosok terbang keluar darinya, seperti peridari sembilan surga. Dia bertepuk tangan dan memukul seruling Nanshan. Seruling Nanshan langsung pecah. Seluruh tubuh Nanshan juga terpental seakan tersambar petir. Dia menatap mata itu, dan tubuhnya gemetar. Bagaimana jiwamu bisa begitu kuat? Huff, kekuatanmu biasa saja. Kau tidak layak menjadi lawanku. Lin Suan berjalan maju. Dia melambaikan tangannya, dan ki pedang yang tak berujung terjalin, berubah menjadi monumen surgawi yang ditekan ke depan. Tidak, jangan berpikir untuk menekanku. Nanshan berteriak dengan marah, ingin melarikan diri. Namun, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia ditekan ke tanah, dan dia sangat marah hingga muntah darah. Lin Suan berjalan di depannya dan berkata dengan merendahkan, Ceritakan padaku asal usulmu. Mengapa kau menyerang dinasti abadi Yuhua? Juga, berapa banyak orang yang kamu kirim kali ini? Berapa banyak Kaisar Agung yang datang untuk menyelamatkan setengah katak? 5825. Bagaimana Anda tahu segalanya? Nanshan ketakutan. Lin Suan mencibir, karena aku dewa. Katakanlah padaku, berapa banyak Kaisar Agung yang datang. Jangan pernah pikirkan itu. Nanshan menggertakkan giginya. Dia tidak akan pernah memberitahu siapapun. Dia bahkan berkata, Nak, tunggu saja. Tunggu Kaisar Agung dari tanah abadi kita datang. Kamu mati. Dasar bodoh, kalau kau menuruti perintahku, kau masih bisa mati dengan cepat. Tapi sekarang, rasakan sakitnya reinkarnasi. Lin Suan menggunakan rinegannya dan mulai mengumpulkan jiwa. Nanshan menjerit kesakitan. Dia, Raja Mahkota Sembilan, tidak bisa menahannya. Karena kekuatan Lin Suan saat ini benar-benar terlalu mengerikan. Tidak lama kemudian jiwanya dicari. Lin Suan menerima beberapa berita. Dia menyipitkan matanya. Hanya satu Kaisar Agung yang datang. Untungnya, situasinya tidak terlalu buruk. Jika dia dapat membujuk Kaisar Xia untuk menghentikan Kaisar Agung itu, hal itu mungkin saja terjadi. Namun, hubungan Kaisar Xia dengannya hanya biasa saja. Apakah dia benar-benar akan menghentikan seorang Kaisar Agung untuknya? Lin Suan tidak berpikir begitu. Oleh karena itu, dia harus membuat pengaturan yang baik untuk mempertemukan Kaisar Xia dan Kaisar Agung tertinggi. Dengan cara ini, ia akan mempunyai kesempatan untuk membunuh setengah katak. Sedangkan kamu, kamu tidak perlu ada. Lin Suan mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan membunuh Nanshan dengan satu serangan. Tubuh Nanshan jatuh ke tanah. Namun, Lin Suan tidak membunuhnya, tetapi membiarkannya jatuh di sini. Lin Suan berencana memasang jebakan dengan dinasti Abadi Yuhua sebagai latar belakang. Perangkap yang cukup untuk membuat dua Kaisar Agung bertarung. Dia memasuki dunia pedang dan mulai mencari harta karun di dunia pedang. Satu-satunya harta karun yang dapat membuat para Kaisar Agung cemburu dan bahkan berkelahi adalah di dunia pedang. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencari, Lin Suan masih belum merasa puas. Beberapa buah belum matang, dan beberapa, Lin Suan merasa itu tidak cukup untuk membuat pihak lain bertarung sampai mati. Dia memikirkan sesuatu, tulang tertinggi. Dia baru saja mengumpulkan jiwa Nanshan dan mengetahui bahwa seorang Raja Beladiri telah membawa tiga Raja Sembilan Mahkota dan sekelompok ahli untuk menyelamatkan setengah katak itu. Selain itu, orang-orang ini juga memiliki misi lain. Misi mereka adalah menjelajahi dinasti Abadi Yuhua. Jika diperlukan, dia bisa menghancurkan dinasti Surgawi Yuhua. Sepertinya Higan takut akan sesuatu. Adapun tulang agung tertinggi, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Kaisar Agung tertinggi agar bisa terlahir kembali. Jika Lin Suan mengeluarkan tulang Paragon, dia pasti bisa menarik perhatian Kaisar dari alam Paramita. Pada saat yang sama, dia memikirkannya sejenak. Ditambah dengan lampu panjang umur, Kaisar siap pasti akan tergoda. Bagaimanapun, dinasti Abadi Yuhua merupakan eksistensi yang melegenda. Jika Kekaisaran Grenzia ingin maju lebih jauh, mereka harus mendapatkan rahasia dinasti Abadi Yuhua. Memikirkan hal ini, Lin Suan mulai membuat pengaturan. Demi membunuh setengah ekor katak, Lin Suan benar-benar berusaha sekuat tenaga. Di alam semesta yang luas, seberkas cahaya melintas. Seberkas cahaya ini terlalu menakutkan. Ia membawa serta Ki Abadi. Itu sangat luas. Ada suatu sosok di dalamnya. Itu adalah seorang pria. Dari penampilannya, dia berusia tiga puluhan dan sangat tampan. Namun, wajahnya sedikit pucat. Namun, kekuatannya yang sebenarnya adalah kekuatan seorang Kaisar Agung. Dia disebut Kaisar Agung Bayeyu. Di belakangnya diikuti sekelompok orang kuat. Tiba-tiba, Kaisar Agung Bayeyu mengerutkan kening. Dia membalikkan tangannya. Di telapak tangannya, ada Leontin Gyokjiwa yang rusak. Dia mendengus dingin. Nanshan, si sampah itu, benar-benar mati. Di belakangnya, ada dua Raja Sembilan Mahkota. Ketika mereka mendengar ini, pupil mata mereka mengecil. Nanshan sudah meninggal. Kekuatan Nanshan adalah yang terlemah dari tiga sembilan Raja Mahkota. Namun, dia tidak jauh lebih lemah. Siapa yang bisa membunuh Nanshan? Mungkinkah itu Kaisar Agung di era ini? Kaisar Agung Bayeyu yang berada di depan berkata, Kaisar Agung tidak mau bertindak terhadap orang seperti itu. Terlebih lagi, aku dapat merasakan bahwa Kaisar Agung era ini sedang memperhatikanku. Dia tidak bergerak sedikit pun. Sembilan Raja Mahkota terkejut. Tampaknya ada orang yang luar biasa di era ini. Ini makin menarik. Ayo, Kaisar Agung Bayeyu meningkatkan kecepatannya dan menembus kehampaan. Akhirnya, ia tiba di dunia roh sejati. Seluruh dunia sedang dilanda konflik yang hebat. Begitu Kaisar Agung Bayeyu mendekat, Ki Abadi Kaisar Sia dari dinasti Sia Agung meledak. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan melanda dunia. Kedua Kaisar Agung muncul bersamaan. Seolah-olah dua matahari muncul di langit, saling berhadapan. Aura ini secara langsung menyebabkan badai yang menghancurkan dunia. Semua orang di dunia roh sejati tercengang. Mereka bersujud di tanah, ketakutan. Para Kaisar semu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Dua Kaisar Agung. Bagaimana ini mungkin? Bukankah pada suatu era hanya ada satu Kaisar Agung? Mengapa ada yang kedua? Bukan hanya dunia roh sejati. Di bumi pemakaman, semua kekuatan di alam semesta merasakannya. Mereka tercengang. Ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Dinastisia besar bahkan lebih ketakutan. Banyak orang gemetar. Sembilan putra Kaisar Agung juga berkumpul bersama. Ekspresi mereka sangat serius saat mereka menggunakan garis keturunan ke Kaisaran untuk melawan serangan. Pangeran kesembilan ketakutan. Tidak mungkin. Inikah aura seorang Kaisar Agung? Pangeran kelima meraung dengan marah. Cepat selidiki. Katakan apa yang terjadi. Mereka semua gila. Dinastisia Agung mengaktifkan susunan itu dan bersiap untuk menyelidiki. Namun, pada saat itu, perintah telah diberikan. Kembalilah. Tidak seorang pun diizinkan keluar. Ya, ayah. Pangeran kesembilan dan yang lainnya berbalik dan berteriak. Ayah, apakah ini aura Kaisar Agung? Apakah ada Kaisar Agung lain di era ini selain Anda? Itu tidak mungkin. Bukankah dao agungmu menyelimuti alam semesta dan mendominasi cakrawala? Sembilan putra Kaisar Agung semuanya gila. Namun, ekspresi Dinastisia besar sangat serius. Dia berkata, itu memang aura Kaisar Agung. Aku bisa merasakan kiabadi pada dirinya. Selain itu, hanya ada satu Kaisar Agung di setiap era. Ini tidak salah. Namun, bagaimana jika dia bukan Kaisar Agung di era ini? Mendengar ini, pupil mata sembilan putra Kaisar Agung menyusut. Bukan Kaisar Agung dunia ini. Apakah Kaisar Agung zaman dahulu hidup kembali? Namun, bukankah para Kaisar Agung hanya hidup selama 10 atau 20 ribu tahun? Kaisar Dinastisia besar menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun orang-orang ini adalah keturunannya, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui apakah mereka telah mencapai wilayah ini. Dia berkata, tetaplah di istana Dinastisia besar. Jangan keluar. Setelah itu, dia naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Kiabadi mengelilingi kakinya. Banyak orang menatapnya saat ia terbang ke sembilan surga. Pada saat yang sama, Kaisar Besar Bayu tiba bersama rakyatnya. Kedua Kaisar Besar bertemu untuk pertama kalinya. Kedua Kaisar Agung itu tidak berbicara. Sebaliknya, mereka saling memandang. Ada kekuatan Kiabadi di mata mereka. Kiabadi sejati merupakan kekuatan yang berkuasa di atas segalanya. Tak lama kemudian tatapan mereka bertabrakan satu sama lain. Langit runtuh dan bumi retak. Laut mengering dan bebatuan runtuh. Banyak orang kuat dan Kaisar batas semuanya gemetar. Hanya tatapan mata mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Orang-orang dari suku naga ketakutan. Ekspresi naga Syaotian tampak serius. Apakah aura Kaisar Agung telah tiba? Di dalam gua Eastern Wilderness, si setengah katak begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Ini dia. Hebat. Aku bisa merasakan kekuatan pihak lain. Haha. Akhirnya aku keluar. Setelah bertahun-tahun terkungkung, akhirnya aku keluar. Bagaimana mungkin si katak setengah tidak bahagia? 5.826. Di langit, kedua Kaisar saling berhadapan. Pada saat ini, Kaisar Sya berbicara lebih dulu. Apakah kamu dari tanah dewa misterius? Menarik. Kaisar Bayu juga terkejut. Kau langsung menebak asal usulku. Sungguh mengejutkan. Kaisar di era ini tidak mengecewakan saya. Apakah kau ingin bergabung dengan Raja Surgawi dunia lain? Kaisar Bayu menatap Kaisar Sya dan bertanya dengan suara yang dalam. Pupil mata Kaisar Sya mengecil. Pada saat yang sama, di sisi lain, Lin Suan mengerutkan kening. Situasinya tidak terlihat bagus. Sepertinya dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak bisa membiarkan kedua Kaisar bekerja sama. Ruzilong, bagaimana susunannya? Lin Suan bertanya. Naga Merah berkata, pada dasarnya sudah selesai. Bisa segera digunakan. Lin Suan menaruh pedang pembunuh abadi di tengah-tengah susunan tersebut. Dia hanya perlu mengaturnya dan menahan kedua Kaisar itu. Kemudian, dia akan menggunakan susunan itu untuk membunuh katak itu. Tubuh Lin Suan bergoyang dan menghilang. Di langit. Mendengar ini, jantung Kaisar Sia mulai berdetak cepat. Bergabung dengan Raja Surgawi dunia lain. Sejujurnya, dia tergoda. Karena ini adalah kesempatan untuk menjadi abadi. Jika dia tidak bergabung dengan Raja Surgawi dunia lain, dia hanya bisa memilih untuk tidur dalam beberapa ribu tahun lagi. Teman-teman, silakan. Kaisar Sia mengundang Kaisar Bayu dan lainnya ke dinasti Sia Besar. Pada saat ini, dinasti Sia Besar terkejut. Koeksistensi kedua Kaisar tersebut menarik perhatian dunia. Pada saat ini, alam semesta tercengang. Di istana dinasti Sia Besar. Kedua Kaisar itu sedang mendiskusikan sesuatu di dalam. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka bicarakan. Orang-orang di luar hanya bisa menunggu. Di sisi lain, putra kesembilan Kaisar sangat penasaran dengan orang-orang dari Tanah Dewa. Mereka terus memperhatikan mereka. Orang-orang dari Tanah Dewa semuanya sombong dan menatap ke langit. Mereka bahkan tidak peduli dengan putra-putra Kaisar. Hal ini membuat sembilan putra Kaisar sangat marah. Apakah mereka dipandang rendah? Di sisi lain, di padang gurun timur. Di dalam gua, katak itu marah. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan kedua Kaisar itu bersama-sama? Mereka tidak berkelahi. Apa yang mereka bicarakan? Apakah mereka tidak akan menyelamatkanku? Ayo cepat datang. Dia tidak bisa menunggu sedetik pun. Seharusnya bukan pihak lain yang datang menyelamatkannya terlebih dahulu, kan? Mengapa dia belum ada di sini? Dia menunggu selama tiga hari, dan baru kemudian Raja Sembilan Mahkota datang, menyuruhnya untuk sedikit tenang. Si setengah katak benar-benar ingin menamparkan muka pihak lainnya. Namun, dia menahan diri. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan bantuan pihak lain. Ketemunya, setelah Raja Sembilan Mahkota pergi, Rinnegan di langit menghilang. Dunia pedang. Lin Suan membuka matanya. Dia akhirnya menemukan tempat di mana setengah katak itu berada. Sekarang, dia bisa mengaturnya. Dia telah menggunakan dinasti Surgawi Yuhua sebagai fondasi untuk menyampaikan berita itu kepada orang-orang dari tiga ras iblis besar. Dia berkata bahwa di dinasti Surgawi Yuhua, cahaya abadi telah muncul baru-baru ini dan harta karun telah muncul. Legenda mengatakan bahwa rahasia umur panjang dinasti abadi Yuhua adalah bahwa siapapun yang mendapatkannya akan dapat hidup selamanya. Dia bahkan mungkin dapat mengungkap rahasia Sovereins. Berita ini dengan cepat menyebar. Tidak butuh waktu lama bagi penduduk True Spirit World untuk mengetahuinya. Bahkan menyebar ke seluruh alam semesta. Banyak orang terkejut. Banyak pasang mata yang melihat kejadian itu. Siapa yang tidak menginginkan keabadian? Bukankah kultivasi bertujuan untuk umur panjang? Kaisar-kaisar besar itu hanya bisa hidup selama puluhan ribu tahun. Setelah mendengar ini, para kaisar besar mungkin akan merasa cemburu. Benar saja, ketika berita itu menyebar hingga ke dinasti Sia Besar, sembilan kaisar agung juga terkejut. Orang-orang di alam paramita tidak mempercayainya. Rahasia umur panjang ada di sini. Lelucon macam apa ini? Mereka bahkan tidak memiliki tanah dewa. Namun, sehari kemudian, seberkas cahaya menembus langit dan muncul di alam semesta. Semua orang terkejut. Kekuatan macam apa ini? Sungguh ajaib. Banyak orang berseru. Upil mata orang-orang di tanah dewa pun mengecil. Bahkan tanah dewa tidak memiliki kekuatan semacam ini. Dunia roh sejati ini sungguh mistis. Pada saat yang sama, di istana dinasti Sia Besar, kedua kaisar agung juga menoleh. Tatapan mereka menembus langit dan bumi. Sebelumnya, kaisar agung Bayu telah berdiskusi dengan kaisar Sia tentang bergabung dengan alam paramita. Dia mengajukan banyak persyaratan dan menguraikan cetak biru yang indah, yang membuat kaisar Sia sangat tergoda. Namun, pada saat itu, cahaya yang tiba-tiba muncul menghentikan pembicaraan mereka. Keduanya menoleh. Pada saat berikutnya, cahaya dingin keluar dari mata mereka. Kemunculan cahaya yang tiba-tiba itu terlalu misterius. Bahkan kedua kaisar agung pun terkejut. Kaisar Sia adalah orang pertama yang berseru. Itu ke arah dinasti Abadi Yuhua. Ketika kaisar agung Bayu mendengar kata-kata ini, dia juga terkejut. Misi lainnya kali ini terkait dengan dinasti Abadi Yuhua. Dia tidak menyangka akan melihat fenomena dinasti Abadi Yuhua tidak lama setelah dia tiba. Karena demikianlah keadaannya, ia pun bersiap untuk pergi berkunjung. Kaisar Sia mengangguk. Dia juga punya niat yang sama. Kedua kaisar agung bergabung dan menuju ke dinasti Abadi Yuhua. Beberapa retakan telah muncul di tanah dinasti Abadi Yuhua. Pada saat ini, ada para ahli dari seluruh surga dan alam yang sedang menyelidiki situasi tersebut. Namun, ketika kedua kaisar besar tiba, orang-orang ini semua berlutut di tanah. Salam kepada para kaisar agung. Tak peduli apakah Anda seorang tokoh kuat dari generasi tua, seorang jenius muda, atau seorang kaisar batas, Anda semua harus berlutut. Sekelompok semut, tersesat. Sebelum kaisar Sia mengatakan sesuatu, kaisar agung Bayu berteriak dengan dingin. Suaranya menyapu tempat itu bagai badai. Orang-orang yang berlutut di sekitarnya semuanya terpental. Untungnya, tak seorang pun meninggal. Tentu saja, ini karena dia mengendalikan kekuatannya. Kalau tidak, semua makhluk hidup di bawah akan mati. Orang-orang di sekitar ketakutan dan mundur ke kejauhan. Alis kaisar Sia juga berkerut erat. Bukankah kaisar agung ini sedang membalikkan keadaan? Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia masih ingin bergabung dengan alam Paramita. Dia melihat ke bawah. Apa yang begitu ajaib tentang tempat ini? Tatapannya bagaikan dua lampu suci yang menembus langit dan bumi. Pada saat ini, sebuah lampu muncul dari celah di bawah. Lampu perunggu ini dikelilingi oleh aura misterius. Ini adalah lampu panjang umur. Setelah Lin Suan mendapatkannya, dia menyimpannya. Dia tidak menemukan kegunaan khusus untuknya, jadi dia mengeluarkannya. Ketika mereka melihat lampu panjang umur, kedua kaisar agung juga terkejut. Sungguh api yang misterius. Akan tetapi, mereka tidak langsung bertindak. Kaisar sia berkata, lampu ini sangat misterius. Mengapa kita berdua tidak mempelajarinya bersama? Oke, kaisar agung bayu mengangguk. Keduanya mengulurkan tangan dan meraih lampu panjang umur. Tak lama kemudian, mereka menangkapnya. Namun, pada saat ini, aura yang lebih misterius muncul dari bawah tanah. Itu adalah tulang yang mengambang di bawah tanah. Aura yang dipancarkannya sangat mengerikan. Inilah tulang tertinggi. Ketika mereka melihat pemandangan ini, cahaya yang sangat tajam keluar dari mata kedua kaisar agung. Kaisar agung bayu mencengkeram tulang putih itu dengan telapak tangannya. Namun, tulang putih itu tampak sangat lincah dan langsung menghindar. Tanah di bawahnya hancur, dan tulang putih itu muncul ke dalam kehampaan. Kaisar sia sangat gembira. Dengan lambayan tangannya, lengan bajunya menutupi langit dan bumi, membungkus tulang putih itu. Ketika dia melihat pemandangan ini, kaisar besar bayu sangat marah. Dia berteriak dingin, berhenti. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang sangat mengerikan meletus dari tubuhnya dan menyapu seluruh dunia. Semua orang menjadi ketakutan. 2.827 Berikutnya, otaknya membengkak, dan pupil matanya mengecil. Itu kamu. Seluruh tubuhnya menjadi ganas dan dia sangat marah sehingga dia terus melompat. Anak tercelah, itu kamu. Kamu benar-benar datang seratus ribu tahun kemudian. Niat membunuhnya melonjak. Dalam sekejap, dia melompat keluar seperti binatang iblis purba. Dia menghantam tanah, menghancurkan kehampaan. Namun tidak lama kemudian, dia berteriak. Rantai di punggungnya menahannya dan menariknya kembali. Dia jatuh ke tanah dan sangat tidak mau menerima ini. Sialan, kalau aku tidak ditekan, aku bisa membunuhmu dengan satu cakar. Ini semua salahmu. Aku datang ke sini dan tidak bisa bergabung. Jangan khawatir, aku akan segera keluar. Saat aku keluar, aku akan mencabik-cabikmu. Aku tidak akan membiarkanmu bereinkarnasi seratus kali. Half-Frog adalah seorang pembunuh. Anda ingin kembali dan bergabung. Kau ingin mendapatkan kembali kebebasanmu. Teruslah bermimpi. Kali ini, aku di sini untuk mengusirmu. Aku akan menghancurkan hati dan jiwamu sepenuhnya. Lin Suan mencibir. Semut kecil, kau, tahukah kau bahwa aku adalah Kaisar Agung? Anda hanya seorang juara kecil dengan delapan mahkota. Perbedaan antara kita bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Kau bahkan tidak dapat menembus pertahananku, apalagi membunuhku. Si katak setengah tampaknya mendengar lelucon yang paling lucu. Dia tertawa terbahak-bahak. Memang, bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan sekelompok juara sembilan mahkota menyerangnya, dia tidak akan terluka. Itulah perbedaan kekuatannya. Terlebih lagi, kesenjangannya sangat besar. Jumlah tidak dapat menggantikannya. Hanya dengan mengumpulkan Ki Abadi yang sejati, hal itu dapat dilakukan. Kamu salah. Lin Suan mencibir. Pertama, kamu hanya setengah dari Kaisar Agung. Kamu tidak memiliki Ki Abadi untuk melindungimu. Jadi, kamu bukannya tidak bisa dibunuh. Kedua, meskipun aku adalah juara delapan mahkota, kartu truf di tanganku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Jadi, bukan tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu. Lin Suan tersenyum percaya diri. Jantung si katak setengah berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi? Melihat senyum Lin Suan, dia malah panik. Mustahil. Dia ingin menghibur dirinya sendiri. Namun di saat berikutnya, ia mendapati sebuah formasi besar telah muncul di sekelilingnya. Itu membentuk gerbang spasial dan menyelimutinya. Apakah itu memindahkannya? Sialan, jangan pernah pikirkan itu. Dia melompat lagi, ingin menghancurkan gerbang spasial. Pada saat ini, Lin Suan dengan tegas menggunakan toples penelan surga. Toples hitam itu berubah menjadi pusaran dan terbanting, melayang di atas kepala si katak setengah. Pusaran air raksasa itu menelan separuh katak dan istana iblis bersama-sama. Pada saat berikutnya, pria takasat mata itu berteleportasi dan menghilang dari Eastern Wilderness. Tidak banyak orang yang menyadari proses ini. Namun, Dragon Xiao Tian mengerutkan kening. Itu tidak benar. Aura orang itu menghilang. Mungkinkah dia bebas? Seharusnya tidak begitu. Dua kaisar agung di atas sana masih bertarung. Dia sangat bingung. Di langit, kaisar agung bayu yang sedang bertarung di langit berbintang juga mengubah ekspresinya. Dia juga merasakan Aura setengah kaisar telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Dia bingung, tetapi tak lama kemudian, dia tidak peduli lagi. Jadi kenapa kalau menghilang? Meskipun pihak lain hanya setengah tubuh, dia masih setengah kaisar. Di dunia ini, hanya kaisar sia yang mampu menyakitinya. Kaisar sia sedang bertarung dengannya sekarang, jadi pihak lainnya benar-benar aman. Dia tidak lagi mempedulikan mereka. Dia akan merebut tulang makhluk agung ini terlebih dahulu. Di alam semesta yang luas, selain dua kaisar agung yang bertarung, di tempat lain di alam semesta, sebuah gerbang spasial diteleportasi keluar. Kemudian, Ki Iblis memenuhi langit. Itu adalah istana Iblis dengan setengah katak diikat. Di seberangnya berdiri tiga sosok, Lin Suan, Naga Merah, dan katak. Tempat ini seharusnya cukup jauh. Katak itu melihat sekelilingnya. Meski masih bisa merasakan aura pertarungan para kaisar agung, namun jaraknya sudah sangat jauh. Naga Merah berkata, seharusnya baik-baik saja. Lin Suan mengangguk. Jangan khawatir, ini adalah tempat pemakamannya. 2828. Si katak setengah sangat marah hingga muntah darah. Ketiga semut kecil terus berkata bahwa mereka ingin diamati. Dia tidak tahan dengan apa yang disebut tempat pemakaman. Memang, meskipun dia sekarang disegel, itu tidak berarti dia tidak bisa melawan. Sebuah cakar besar, yang menutupi langit dan bumi, jatuh. Ini adalah bentuk fisik kaisar agung. Sangat kuat. Begitu dia melakukan gerakan, langit di sekitarnya runtuh dan bumi retak. Kekuatan dahsyatnya membuat semua makhluk di planet sekitar jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini semua tercengang. Mereka dapat merasakan bahwa ada dua kaisar agung yang sedang bertarung di alam semesta yang jauh. Apa? Sekarang ora seorang kaisar agung muncul. Apakah era ini telah berubah? Bagaimana bisa ada tiga kaisar agung? Saya pasti sedang bermimpi. Kedua kuasa kaisar di planet terdekat menamparkan mulut mereka sendiri. Mereka ingin bangun dari tidurnya. Lin Suan menggunakan toples penelan langit dan menciptakan banyak pusaran hitam, menyelimuti mereka dan memblokir serangan ini. Saat berikutnya, dia berkata pada naga merah, lakukan. Naga merah tua itu mengangguk. Sambil meraung, ia berubah menjadi naga suci yang panjangnya seratus kaki. Cakarnya menari tanpa henti. Lin Suan, di sisi lain, mengaktifkan SWAT World. Dari dalam, sebuah formasi susunan muncul. Formasi susunan itu sangat spektakuler. Begitu muncul, raungan naga yang tak terhitung jumlahnya mengguncang sembilan langit. Para kuasa kaisar di planet-planet terdekat tercengang. Mereka mendongak. Apa ini? Naga. Langit dipenuhi naga. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan dan melanda dunia. Begitu banyak naga berkumpul bersama. Apakah ras naga ini mencoba menentang surga? Ledakan. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Naga-naga raksasa menutupi langit dan separuh kodok pun terbungkus. Si katak setengah awalnya meremehkan. Dia tidak peduli dengan tiga semut kecil itu. Bahkan jika pihak lain memiliki senjata ekstrim, lalu kenapa? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, ketika formasi susunan ini muncul, ekspresinya berubah. Sungguh naga yang mengerikan. Apakah ras naga bekerja sama dengan pihak lain? Tidak. Ini bukan naga hidup. Ini adalah urat nadi naga. Urat nadi naga tingkat tinggi. Setengah katak, sebagai kaisar agung, melihat sekilas bawah ada 9.999 pembuluh darah naga tingkat tertinggi. Apakah pihak lain menggunakan kekuatan urat naga ini untuk membentuk formasi susunan? Jelas itu adalah formasi susunan super. Jadi bagaimana jika itu adalah sebuah formasi? Bahkan formasi setingkat kaisar agung mungkin tidak akan mampu membunuhku. Katak setengah itu meraung lagi dan lagi. Begitukah? Tunggu saja dan lihat saja. Hari ini, aku akan membunuhmu. Lin Xuan mendengus dingin. Dia mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan meletakkannya di tengah formasi. Pedang pembunuh abadi bersinar terang, memancarkan niat membunuh yang beresonansi yang terkoordinasi dengan 9.999 naga. Pada saat yang sama, naga merah mendekat dengan cepat dari jauh. Array pemusnahan abadi, bangkit. Energi pedang pembunuh yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi, membuat rambut si katak setengah berdiri. Dia menatap pedang pembunuh abadi dengan mata terbuka lebar. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kamu memiliki pedang ini? Bukankah pedang ini sudah lama hilang? Di mana Anda mendapatkannya? Jelas saja, dia mengenali pedang pembunuh abadi. Anda sedang menyiapkan formasi pedang pembunuh abadi. Wajah si katak setengah berubah menjadi hijau. Dia belum pernah melihat formasi pedang pembunuh abadi dengan matanya sendiri, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah kaisar agung alam Nirvana. Dia tahu banyak rahasia dan legenda kuno. Alam Nirvana dulunya memiliki banyak musuh. Meskipun orang-orang ini semuanya telah tiada, mereka pernah menyebabkan kerugian besar bagi orang lain. Salah satu dari mereka sangat menakutkan. Orang ini adalah pemilik pedang pembunuh abadi. Dia tidak hanya memiliki pedang pembunuh abadi, tetapi dia juga memiliki tiga pedang perang lainnya. Keempat pedang pertempuran tersebut dapat membentuk formasi pedang pembunuh abadi, yang pernah membunuh beberapa kaisar agung alam Nirvana. Ini adalah pedang pembunuh yang benar-benar ternoda oleh darah kaisar agung. Itu terkenal. Akan tetapi, konon pada saat itu orang tersebut juga dikalahkan oleh pasukan gabungan alam Nirvana. Pada akhirnya, bahkan keempat pedang pertempuran pun lenyap di alam semesta yang luas. Tanpa diduga, pedang pembunuh abadi muncul lagi. Apalagi benda itu ada di tangan anak di depannya ini. Jika aku membunuhmu dan mengambil pedang pembunuh abadi, Tuhan pasti akan senang. Pada saat itu, saya pasti akan memberikan kontribusi yang besar. Matanya merah. Lin Suan mencibir, kamu masih ingin mengambil harta karun itu sekarang? Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hidup? Lin Suan meraung lagi. Dia memanggil jiwa pedang naga agung dan juga menuangkannya ke dalam formasi. Kali ini, formasi itu terbentuk sepenuhnya. Tidak, sialan. Wajah setengah katak itu berubah lagi. Dia merasakan kengerian ki pedang. Sebelumnya, dia tidak terlalu peduli. Dengan hanya satu pedang pembunuh abadi, dia pikir dia masih bisa bersaing. Tetapi sekarang, ketika dia melihat formasi ini, dia panik. Meskipun hanya ada satu pedang pembunuh abadi, pedang itu memiliki jiwa pedang naga agung dan 9999 urat naga tingkat tertinggi. Jiwa pedang naga agung adalah teknik suci yang ofensif. Dengan pedang pembunuh abadi ini, siapa yang tahu kekuatan macam apa yang akan dihasilkannya? Tidak, dia harus melawan balik dengan cepat. Cakar-cakar itu terus melambai, dan kekosongan di sekitarnya terus hancur. Tampaknya mampu menembus alam semesta. Ketika menghantam formasi susunan itu, formasi susunan itu berguncang hebat. Katak itu berkata, apakah tidak apa-apa? Lin Suan berkata, formasi ini telah diaktifkan. Formasi ini tidak akan mudah ditembus. Sekarang, biarkan dia melihat kekuatan formasi pedang pembunuh abadi. Begitu suaranya berakhir, pedang pembunuh abadi mengeluarkan suara yang keras dan jelas. Jiwa pedang naga agung berputar di sekitarnya, dan jiwa pedang naga agung menyerap kekuatan 999 vena naga. Pedang itu menebas dan mengenai cakar si setengah katak. Terdengar suara berdenting. Cakar setengah katak itu terpental dan sebuah retakan muncul di sana. Apakah dia terluka? Berengsek. Katak setengah itu mengeluarkan raungan gila, bagaimana kekuatan formasi ini bisa begitu kuat. Dia teringat legenda kuno, formasi pedang pembunuh abadi benar-benar telah membunuh kaisar agung, dan lebih dari satu. Mungkinkah dia akan mati di bawah formasi pedang pembunuh abadi? Sial, aku tidak percaya. Meskipun dia tidak memiliki ki abadi, dia masih memiliki fisik seorang kaisar agung. Dia menggunakan fisiknya untuk membombardir formasi di sekitarnya dengan ganas. Dia ingin menghancurkan urat naga tingkat unggul ini. Namun, pada saat ini, formasi pedang itu sudah dikelilingi oleh ki pedang di seluruh langit. Jiwa pedang naga agung tak terkalahkan, dan formasi pedang pembunuh abadi bersifat mematikan. Kombinasi keduanya menghancurkan serangan si setengah katak. Ini membuat si setengah katak menjadi gila. Dia benar-benar tidak percaya bahwa serangan mengerikan seperti itu dapat dengan mudah diblokir oleh formasi ini. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Lin Suan terangkat membentuk senyum, seperti yang diharapkan dari formasi pedang pembunuh abadi yang legendaris. Naga merah dan katak juga bersemangat. Mungkinkah mereka bisa membunuh kaisar agung? Memikirkan hal ini, mereka semua menari kegirangan. Little White melompat keluar, memegang buah spiritual, dan duduk di kehampaan, memakan buah itu sambil menonton pertunjukan. Membunuh Lin Suan dan yang lainnya menyerang dengan ganas. Pedang ki di seluruh langit menghantam tubuh setengah katak itu, memaksanya mundur. Beberapa retakan muncul di tubuh setengah katak itu, dan beberapa tetes darah kaisar mewarnai kekosongan menjadi merah. Dunia di sekitarnya tidak sanggup menahannya sama sekali, bahkan planet-planet di dekatnya pun terus runtuh. Tidak bagus. Orang-orang di planet itu ketakutan. Apa ini? Ini adalah darah kaisar agung. Lari. Bahkan para kaisar semu itu pun lari dengan panik. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Si katak setengah itu sangat marah. Dia benar-benar terluka. Dia terluka oleh tiga semut. Itu tak tertahankan. 2829 Bagaimana? Apakah Anda masih berani mempertanyakan kekuatan kita sekarang? Apakah kau sungguh berpikir aku tidak bisa membunuhmu hari ini? Lin Suan mencibir. Si katak setengah sangat marah hingga muntah darah. Bocah sialan, Ayo bertarung jika kau punya nyali. Kaisar ini akan menamparmu sampai mati. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan mencibir. Apakah kamu sudah gila? Katak itu berkata, Apakah kamu terbelakang? Kami hanyalah kaisar semu, sedangkan kamu adalah kaisar agung. Apakah kamu pikir kamu punya nyali untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Di mana wajahmu? Si katak setengah sangat marah hingga muntah darah. Dia merasa sangat marah. Dia meraung dengan marah dan menyerbu ke segala arah lagi, mencoba melarikan diri. Semut sialan, kau benar-benar membuatku marah. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari seorang kaisar agung. Half-Frog meraung marah dan membaringkan separuh tubuhnya. Ada cahaya mengerikan yang berdenyut, dan kekuatan dahsyat menyapu. Lin Suan dan yang lainnya terkejut kembali. Katak itu pun berseru, Sial, apakah ini ki abadi? Itu bukan energi abadi. Orang ini ingin mengerahkan seluruh kemampuannya. Berhati-hatilah. Lin Suan mengerutkan alisnya rat-rat. Half-Frog sungguh serius. Aura yang terpancar dari tubuhnya membuat matahari, bulan, dan bintang di sekitarnya semuanya jatuh. Pada akhirnya, jiwanya yang kuat tertekan. Seluruh alam semesta berguncang. Lin Suan dan yang lainnya merasa jiwa mereka akan terbelah. Lin Suan buru-buru mengeluarkan toples penelan langit. Ada pusaran hitam di atas kepala mereka untuk menahan aura ini. Itu hanya senjata ekstrim, itu tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka. Katak setengah itu memuntahkan racun yang mengerikan. Ini adalah racun kaisar agung yang dapat merusak segalanya. Benar saja, begitu ia muncul, pusaran hitam itu bergetar hebat, seakan-akan hendak pecah. Kemudian, si katak setengah menyerang lagi. Cakarnya menjadi sangat tajam, dengan cahaya iblis, membelah langit dan bumi. Ledakan. Pusaran hitam itu terkoyak dan hendak menghancurkan Lin Suan dan yang lainnya menjadi berkeping-keping. Tetapi saat ini, Lin Suan dan yang lainnya sekali lagi mengaktifkan formasi pedang pembunuh abadi. Sebuah pedang, melintasi langit. Ia memblokir cakar tersebut dan membalasnya dengan kekuatan bagai kilat. Dengan bunyi dentang, separuh katak itu terpaksa mundur lagi. Berengsek, dia begitu marah hingga meraung-raung dengan gila. Dia hampir saja membunuh pihak lain. Lin Suan sangat marah. Dia berkata, kita tidak bisa ceroboh lagi. Bunuh dia dengan cepat. Akan merepotkan jika kaisar raja lainnya datang. Setengah katak sungguh sangat menakutkan. Sekalipun mereka ditekan, pedang pembunuh surgawi hampir dapat membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka harus mengerahkan segenap kemampuan mereka. Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu dan membakar 9999 urat naga tingkat puncak. Naga merah membuat segel dengan telapak tangannya. Di sisi Lin Suan, keringat dingin menetes di dahinya. Dia menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk mengendalikan seluruh formasi. Berdengung. Pedang pembunuh abadi dalam formasi itu bergetar hebat, memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Merasakan kekuatan ini, wajah makhluk setengah katak itu kembali gelap. Ini adalah kekuatan pembantaian abadi. Ini adalah niat membunuh. Tidak bagus. Dia mengangkat kepalanya dan meraung marah. Tubuhnya memancarkan 10.000 sinar cahaya yang berdenyut tanpa henti. Meskipun dia tidak memiliki ki abadi, dia telah sepenuhnya memanfaatkan dagingnya dari alam Raja Beladiri. Ledakan. Si katak setengah bergegas lagi. Begitu cepatnya sehingga Lin Suan dan yang lainnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ini sama sekali bukan kecepatan seorang kuasa kaisar. Ini adalah kecepatan seorang kaisar agung. Lin Suan mengaktifkan rinnegannya secara ekstrim. Dia hanya bisa menangkap sedikit bayangan. Tidak, pedang pembunuh abadi tampaknya telah merasakan kekuatan setengah katak dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang itu menebas, membelah langit dan bumi. Sebuah bayangan terpotong. Si katak setengah menjerit. Separuh tubuhnya telah terbelah. Tulang-tulangnya muncul dan darah mewarnai sembilan langit menjadi merah. Pada saat berikutnya, alam semesta di tempat itu terus-menerus hancur. Beberapa planet langsung terkoyak, berubah menjadi tanah kematian. Ketika para kaisar kuasi di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Ya Tuhan, makhluk setengah katak itu adalah seorang kaisar agung dan memiliki darah seorang kaisar agung. Tetapi apa yang terjadi dengan anak-anak muda itu? Bagaimana mungkin seorang kaisar semu membunuh seorang kaisar agung? Apakah ini lelucon? Mereka semua gila. Si katak setengah juga tidak percaya. Bagaimana bisa seperti ini? Hebat! Kekuatan pedang pembunuh abadi telah meletus sepenuhnya. Kalau begitu aku akan langsung mengirimmu ke neraka. Lin Suan meraung. Dia terus mengaktifkan pedang pembunuh abadi dan menebasnya. Pedang pembunuh abadi memiliki kekuatan untuk membunuh surga, bumi, dan makhluk abadi. Pada saat itu, meletus. Sampai ke sembilan surga, sampai ke sembilan alam bawah, bintang-bintang semuanya berguncang. Dengan pedang lainnya, makhluk setengah katak itu terlempar lagi. Langit dan bumi hancur berkeping-keping, seolah berubah menjadi cahaya abadi. Pada saat ini, bahkan dua kaisar agung yang bertempur jauh pun merasakannya. Mereka semua mengulurkan jiwa mereka dan melihat kekejauhan. Apa yang ada di sana? Mengapa mereka merasakan suatu kekuatan yang membuat mereka terkejut? Apakah kaisar agung lainnya muncul? Naga Xiaotian juga merasakannya. Mengapa ada begitu banyak kekuatan naga? Apa itu? Dia amat terkejut. Beberapa orang dari ras naga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka merasakan kekuatan urat nadi naga tingkat tertinggi. Sebelumnya, mereka telah kehilangan terlalu banyak pembuluh darah naga tingkat tertinggi dalam perang dengan ras iblis. Hal ini menyebabkan vitalitas mereka rusak parah. Dan sekarang, urat-urat roh tingkat tinggi ini benar-benar muncul di tempat yang sama. Seseorang sedang memasang jebakan. Apa? Mereka tidak tahu. Dan di sisi lain, Lin Suan mempercepat langkahnya kali ini. Dia tahu bahwa begitu kedua kaisar agung datang, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk bergerak lagi. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh pihak lain sepenuhnya. Membunuh. 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 Lin Suan meraung gila. 9999 pembuluh darah naga tingkat tertinggi terbakar, menyediakan sejumlah besar kekuatan. Pedang pembunuh abadi terus menyerang. Setiap kali itu terjadi, separuh tubuh katak terbelah. Terakhir kali, separuh tubuh katak terbelah sepenuhnya. Itu dibagi menjadi dua bagian. Separuh katak itu merasa sangat menderita. Terlebih lagi, yang membuatnya makin marah adalah tubuhnya yang rusak tidak dapat disembuhkan sepenuhnya dalam waktu singkat. Sialan, itu adalah kekuatan jiwa pedang naga agung. Sialan, sebelumnya, tubuhnya terbelah. Selain kaisar iblis, ada juga kekuatan pedang naga besar. Jika tidak, dia tidak akan menjadi separuh tubuhnya. Sekarang, dia ditebas oleh kekuatan pedang naga besar. Sialan, dia dapat merasakan nyawanya melayang. Kartu truf pihak lain benar-benar memiliki kemungkinan untuk membunuhnya. Para kaisar agung memiliki kekuasaan yang agung dan perkasa serta ki yang abadi, namun itu tidak berarti mereka tidak bisa mati. Pertempuran besar di masa lalu telah mengubah banyak kaisar agung menjadi tulang putih. Tidak mudah bagi si katak setengah itu untuk hidup sampai sekarang. Dia tidak ingin mati seperti ini. Dia belum menjadi abadi. Dia ingin umur panjang. Dia ingin hidup selamanya. Dia tidak mungkin mati di tangan semut-semut kecil ini. Dia mengeluarkan raungan enggan, rekan taois dari sisi lain, datang dan selamatkan aku. Sekalipun Anda berada di ujung jagad raya, Anda masih dapat mendengar teriakan minta tolong sang kaisar agung. Benar saja, di langit di atas dunia roh sejati, dua kaisar agung sedang bertarung. Kaisar agung bayu mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Dia mendengar seseorang berteriak minta tolong. Apakah itu si katak setengah yang ingin diselamatkannya? Bagaimana mungkin pihak lain yang berada dalam bahaya? Seharusnya tidak. Siapa itu? Apakah para dewa di tanah terlarang kehidupan itu? Berengsek! Dia meraung dengan marah dan menghancurkan kekosongan itu. Dia ingin pergi. 2.830 Apakah pihak lainnya pergi? Kaisar siap menghela napas lega dalam hatinya. Bertarung dengan pihak lain telah memberinya banyak tekanan. Pihak lain memang seorang kaisar agung yang telah keluar dari paramita yang legendaris. Dia benar-benar terlalu kuat. Namun untungnya pihak lainnya sudah pergi sekarang. Saat dia baru saja rileks, kaisar agung bayu yang telah merobek kekosongan, tiba-tiba menoleh. Senyum kejam muncul di matanya. Teknik abadi, pedang cahaya. Seberkas cahaya memecah langit dan bumi. Bintang-bintang hancur. Lalu, dunia terbelah. Kaisar siapun berteriak kesakitan. Tangan kirinya benar-benar terputus. Setelah itu, tulang kaisar terjatuh dari tangan kirinya. Pada saat berikutnya, ia dicengkram oleh cakar besar dan dibawa ke sisi kaisar agung bayu. Aku ambil yang ini. Kaisar agung bayu memasuki celah angkasa. Berengsek! Kaisar siap sudah benar-benar gila. Matanya merah. Tetaplah di sini. Bagaimana dia bisa menanggung kerugian sebesar itu? Dia telah menjadi kaisar agung selama 15.000 tahun. Dia telah menjadi orang yang agung dan berkuasa selama 15.000 tahun. Selama 15.000 tahun ini, tidak ada seorang pun yang berani menantangnya. Dia sudah lama tidak merasakan sakit hati. Sekarang, dia terluka. Terlebih lagi, dia disergap. Tidak bisa dimaafkan. Ayah! Di bawah, para pangeran dari sembilan dewa tertinggi juga ketakutan. Apakah ayah mereka terluka? Adapun kaisar sia, dia meraung ke langit. Suaranya yang keras menghancurkan dunia. Kemudian, di kekaisaran sia besar, pedang panjang muncul. Itu adalah pedang emas. Itu adalah pedang kaisar sia. Di tangannya, itu adalah senjata yang sangat hebat. Pada saat ini, ketika digunakan oleh kaisar agung, itu benar-benar sangat mengerikan. Dengan tebasan pedang itu seakan-akan dapat membelah alam semesta. Kekosongan itu hancur total. Kaisar Agung Bayu juga terguncang oleh pedang ini. Dia tidak berhasil pergi. Pada saat ini, wajahnya dingin. Kamu berani menghentikanku. Jadi bagaimana kalau aku menghentikanmu? Beranikah kau menyakitiku? Aku akan membalas dendam hari ini. Sebagai seorang kaisar agung, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya dikalahkan? Dia adalah yang terkuat di era ini. Sekalipun pihak lainnya dari Paramita, dia tidak bisa mencari kematian. Sepasang sayap putih muncul di belakang punggung kaisar Agung Bayu. Saat ia mengepakkan sayapnya, bintang-bintang di langit kehilangan cahayanya. Dia ingin melarikan diri dengan para gonbon. Kaisar Sia, di sisi lain, telah mengeluarkan pedang kaisar Sia dan tidak akan menyerah begitu saja. Pedang kaisar Sia membelah langit dan bumi dan dia bertarung lagi dengan lawannya. Di sisi lain, naga merah dan yang lainnya sangat gugup. Namun, setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa kaisar lainnya tidak muncul. Hal ini membuat mereka bisa bernapas lega. Lin Suan berkata, bagus sekali. Sepertinya kamu tidak seberuntung itu. Si setengah katak jadi gila, kok bisa begitu? Dasar idiot, apa lagi yang harus kau tunda? Cepatlah dan selamatkan aku. Dia gila. Apa yang lebih penting daripada dia? Dia hampir mati. Tanpa dia sadari, Marsial Monarch Bayu juga memuntahkan darah di dalam hatinya. Awalnya, dia ingin menyelamatkan separuh tubuh katak itu. Dia berencana untuk menyergap pihak lain sebelum dia pergi. Dengan begitu, dia bisa membunuh banyak burung dengan satu batu. Namun siapakah yang mengira? Kaisar siah sungguh gila, tampak seperti tidak akan pernah menyerah. Kedua belah pihak benar-benar marah. Dia takut tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Lin Suan dan yang lainnya tertawa. Jika nasibmu buruk, tinggallah di sini selamanya. Seratus ribu tahun kemudian. Dia meraung ke langit dan mengaktifkan formasi pedang pembunuh abadi dengan seluruh kekuatannya. Formasi pedang pembunuh abadi meletus dengan kekuatan tak berujung. Tiga ribu bintang berubah menjadi ki pedang dan menyapu seluruh dunia. Ini akan menjadi tempat di mana Anda akan dimakamkan. Dengan suara gemuruh, formasi pedang pembunuh abadi menyelimuti separuh tubuh katak itu. Pedang ki yang mengerikan menembus dunia, dan bintang-bintang di alam semesta semuanya runtuh. Pedang pembunuh abadi pernah membunuh seorang kaisar agung. Pedang ini sangat tajam. Pada saat itu, ia meletus dengan seluruh kekuatannya, mengubah tempat itu menjadi kekacauan. Apakah sudah berakhir? Sang naga merah dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun, pada saat itu, sebuah retakan tiba-tiba muncul dalam kekacauan utama. Sebuah cakar besar terentang. Katak setengah itu meraung dengan gila, aku adalah kaisar agung, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Aku tidak akan mati di tanganmu. Itu masih hidup. Wajah sang naga merah menjadi sangat buruk rupa. Lin Suan juga mengerutkan kening. Apakah ini kekuatan seorang kaisar agung? Itu hanya setengah tubuh. Formasi pedang pembunuh abadi yang telah mereka susun dengan hati-hati tidak dapat membunuhnya. Itu sungguh mengerikan. Akan tetapi, tidak peduli betapa menakutkannya hal itu, lalu kenapa? Formasi pedang pembunuh abadi pernah membunuh seorang kaisar agung. Itu bisa dilakukan sebelumnya, dan itu bisa dilakukan sekarang. Bunuh saja untukku. Lin Suan meraung marah lagi. Dia membuka dunia pedang lagi, dan sebagian kekuatan di dunia pedang juga muncul. Roh pedang naga meraung. Itu sebenarnya dituangkan ke dalam pedang pembunuh abadi. Pedang pembunuh abadi tampaknya memiliki jiwa. Ia melepaskan pedang lain yang tak tertandingi. Pedang ini tampaknya mampu menembus zaman kuno. Tidak. Setengah dari katak itu mengeluarkan raungan putus asa. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang besar diselimuti oleh pedang ki. Dengan suara gemuruh, seluruh alam semesta terbelah menjadi dua. Wajah Lin Suan pucat, dan tubuhnya hampir pingsan. Little White yang berada di sampingnya pun buru-buru mengeluarkan sejumlah buah roh dari dunia pedang, serta mata air kehidupan ilahi, lalu memberikannya kepada Lin Suan untuk ditelan. Lin Suan memakannya dan memulihkan sedikit tenaganya. Kemudian, mereka semua melihat ke depan dengan gugup. Kali ini, separuh katak itu seharusnya mati. Bagian depannya masih kacau, tetapi separuh sosok katak itu sudah tidak ada lagi. Mati, benar-benar mati. Naga merah meraung, dan katak itu juga menghela nafas lega. Ekspresi Lin Suan juga meredah. Dia mulai memanggil pedang pembunuh abadi. Di kekosongan yang hancur di depannya, dua sinar cahaya terbang keluar. Itu adalah pedang pembunuh abadi dan roh pedang naga. Pada saat ini, keduanya telah berpisah dan kembali ke tubuh Lin Suan. 9.999 pembuluh darah naga tingkat atas telah habis, dan tidak ada satupun yang tersisa. Hal ini membuat naga merah merasa amat menyesal. Dengan begitu banyak pembuluh darah naga kelas atas, jika dapat disimpan selama 100 ribu tahun, itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Bahkan mungkin keluarga Kaisar Agung tidak memiliki fondasi seperti itu. Namun, Lin Suan tidak merasa kasihan. Meskipun urat-urat spiritual ini telah hilang, dia telah membunuh setengah dari katak itu. Dengan cara ini, Kaisar Agung berjubah hijau tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Di masa depan, akan jauh lebih mudah untuk membunuh Kaisar Agung berjubah hijau. Setidaknya, akan lebih mudah daripada membunuh Kaisar Agung yang sebenarnya berdengung. Antara langit dan bumi, tiba-tiba terdengar tangisan memilukan, kemudian turunlah hujan darah. Secara bertahap, dari daerah ini, ia melayang ke semua planet di alam semesta. Mereka menatap langit dengan ngeri. Apa ini? Dunia roh sejati secara alami diselimuti oleh hujan darah ini. Mereka terkejut. Ekspresi Long Xiaotian berubah drastis. Mungkinkah Kaisar Agung telah jatuh? Mereka telah mendengar bahwa legenda mengatakan bahwa hanya jatuhnya kekuatan yang sangat mengerikan yang akan menimbulkan kesedihan seperti itu. Di langit berbintang, dua orang yang bertarung juga berhenti. Kaisar Xia mengerutkan kening. Kaisar besar Bayu yang lain tampaknya sudah gila. Mati? Katak yang setengah mati itu, apakah sudah mati? Tidak mungkin. Siapa yang melakukannya? Kali ini, dia tidak lagi memperhatikan Kaisar Xia. Dia dengan panik merobek kekosongan dan terbang kekejauhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Setengah dari katak itu mati, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Keluar dari sini. Dia meraung dengan gila. Jiwanya dengan cepat menyelidiki dan menyebar ke seluruh alam semesta. Terima kasih telah menonton!